Ayo gaspol lagi, gaspol lagi, gaspol lagi Udah di peringkat 7, depan ada Maverick Vinales Kita ambil aja Gampang banget justulnya ya Justulnya gampang banget, betul kenceng banget ben Halo tikungers, berjumpa lagi sama kita Tukang Tikung Sebelum kita mulain ya, buat kalian yang mau nikung bareng terus sama kita disini Jangan lupa di subscribe, di like Dan kalo misalnya kalian punya ide, siapa yang harus kita pake Dan dimana, tulis aja di kolom komentar ya Oke, sekarang kita lanjut ke edisi kali ini Halo guys, dan selamat datang kembali di Tukang Tikung Dan di edisi kali ini kita akan main MotoGP 21 Yes, MotoGP 21 nih kan, kita udah dapet botnya Dan kita akan coba mainin Valentino Rossi yang sekarang ada di Petronas SRT Bisa kalian lihat, as you can see guys, look at this bike It's brilliant It's beautiful It's ugly It's slow It's... Ya pokoknya Meskipun Livery-nya masih Livery yang tahun 2020 sih Tapi yaudahlah, it's okay gitu ya Yang penting, seenggaknya Rossi-nya udah pindah Miller-nya juga udah pindah Peco Bangnaya-nya juga udah pindah Ada Jorge Martin Zon Zarco Udah di Pramac Terus Yamaha juga sempat timnya udah baru Brad Binder udah satu tim sama Miguel Oliveira Iker La Cona udah satu tim sama Daniel Lopetrucci Alex Marquez udah di LCR Terus Enia Bastian ini udah sama Luka Marini di Esponsorama Racing And look at this bike, this is beautiful Ini motornya cakep banget sih Gue entah kenapa Kita sih Tapi gue gak tau joki gue Gue sih cakep banget liat Dugati warna hitam It's brilliant, man Dugati warna hitam tuh cakep banget, sumpah Beneran Meskipun ya, avatarnya masih kayak Kayak ada yang kurang gitu ya Kayaknya avatarnya ada yang kurang Ada Luka Savadori juga Di Aprilia Terus Polespar Garo juga udah di Repsol Honda So this should be good This should be good ya This should be good Yang mau tentunya gimana Nanti aja Kita tes dulu aja Mangocinya di Qatar Di Qatar, mana Qatar? Qatar Nah itu dia Kita tes Mangocinya di Qatar Dan Kita tes Petronas SRT-nya ini Yang HM1 yang dimiliki sama si Petronas SRT Oke Kita balapan 3 lap Difficulty-nya yang susah Udah lah Oke Tapi sebelum lanjut Jangan lupa Di subscribe channel ini Please banget Kalo misalnya kalian suka Kalian bisa subscribe Kalian bisa like Kalian bisa komen Dan nanti di akhir video Akan ada sebuah kejutan Buat kalian Oke 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 Kita start dulu aja sekarang ya Nih dia juara dunianya Johan Mir Keren sih Johan Mir jadi Jordan Ya bagus lah Akhirnya Suzuki ada juara dunianya juga And that should be good Di pole position ada Johan Mir Ada Maverick Vinales Terus ada Jack Miller Disusul Franco Morbidelli Mark Marquez Takakin Akagami Dan kita Mangoci Ada di paling belakang Johan Mir Vinales Jack Miller Gak salah gue Oke deh Oke Kita start dulu aja Kita start dulu aja This is MotoGP 21 Ya MotoGP 21 Here we go Hmm Cakep Cakep Boleh 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 Not bad Start ya Startnya oke Startnya oke Wih ada luka hari ini Masuk tikungan pertama Kita colok Wih Avintianya polos banget ya Tapi gue suka banget nih Feria KTM Locket that tech 3 bike It's so beautiful Motornya tech 3 cakep banget Siapa itu Bastian ini kayaknya Jolok-nyolok aja Binggir 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 dulu Binggir dulu Cakep Buka lagi Ayo Bang Oci Ayo Bang Oci Usia boleh Paling tua Bos Wih A little bit wide Pepet lagi Cakep Cakep Heartbreaking Turn 6 Overtaking hotspot Di Qatar Idi Idi rame banget Hahaha Rame banget ya Buset deh Buset deh Gak ada obat ya Bangnya Kelas MotoGP Gak ada obat ya Gak ada obat ya Kita sekarang di Peringat 9 Dari 22 Ayo Bang Oci Ayo Bang Oci Cakep Cadas Gih Jahat 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 banget Terus sih Jahat Jahat banget Ayo Gaspo lagi Gaspo lagi Gaspo lagi Udah di Peringat 7 Depan ada Maverick Vinales Kita ambil aja Hahaha Gampang banget Gaspo lagi Gaspo lagi Gaspo lagi Motorok kenceng banget Ben Motorok kenceng banget Sumpah Hahaha This bike is too fast To become a satellite bike Gitu This bike is way too fast To be a satellite bike Unbelievable This is unbelievable Guys So We're on 5th position Takanakagami Is currently riding in front of us So let's just take him away Okay Let's overtake him No we can't Kenapa gue jadi ngomong bahasa Inggris ya Hahaha Oke Cakep Udah kecolok nakagaminya Udah di Peringat 4 Sekarang masuk di lap 2 dari 3 Wuh Kita balapan 3 lap aja Gak usah lama-lama Yang akhirnya cuma test ride aja ini Kita ngetes motannya bagus Gak Tapi software so good sih Gak ada yang aneh-aneh Bugnya juga sedikit banget Meskipun Salah satu hal yang mungkin Agak Menjijikan Bukan menjijikan sih Agak sedikit Kurang adalah Avatar ya Itu doang sih Avatar pembalapnya masih pake Masih pake avatar dari 2020 Soalnya Anyway Kita susul nih Susul gak? Enggak Susul gak? Susul dong Cakep banget Bang Oci Luar biasa Di Peringat 1 ada John Mir Terus ada Jack Miller Terus ada Valentino Rossi Jack Miller abis dimarahin sama Lorenzo ya Katanya lu jangan kebanyakan stopi Kapan lu mau jadi juara dunia Jangan buang-buangin ini bakat lu Ya bisa ya pengangguran Iya Ditabrak Jack Miller Tapi emang Jack Miller nih Bisa dibilang adalah salah satu ancaman utama sih Untuk Menjadi juara dunia Di Tahun ini Hopefully We don't know Karena Ducati motornya keren banget sih Meskipun terlalu banyak spoiler ya Terlalu banyak wing Tapi motornya keren banget ya Unbelievable Kadang gue suka gak ngerti Apa isi kepala gigi dalinya itu loh Jadi sampe bisa bikin ground effect gitu Pake Ya you know lah Ada funnel ya Kayak Ya funnel gue bilang itu funnel Fairing tunnel Yang It's good Bisa lu cari artikel lu dimana-mana Banyak banget Anyway Kita udah di peringkat 2 Sekarang Jack Miller udah kita susul Depan ada Johan Mir Ini seru banget nih 3-6 lawan 4-6 Colok dari luar Cakep No Way too hot on the braking Let's Let's do this Cakep Bagus Bagus Akselerasinya gak masuk akal ini M1 ya Akselerasinya gak masuk akal ini M1 ya Akselerasinya gak masuk akal ini Akal Ya ampun Ya ampun Final lap kita di peringkat 1 It's good This is good This is good This is what we've been waiting for isn't it Ya gak Udah lama banget gitu loh gak ngeliat Rossi di peringkat 1 Widih Luar biasa Ayo Ayo Bang Oce Ayo Bang Oce Sebelum kita lanjutkan karir dari tuti gaspol kita mainan Bang Oce aja dulu Jaraknya Johan Mir 0,4 detik Cakep Sekali Nice Nice Buka lagi Cakep Gue berapa kali ngomong cakep ya di video ini Banget kayaknya Oke turn 6 Turn 6 Nice Smooth Gak ada aneh-aneh Motornya ngangkat-ngangkat dikit It's okay No problem Oke Turn 7 Lebar Jumawa Terlena ya Terlena Kayak lagu dangdut Terlena Bambang Jaraknya Johan Mir jadi 1 detik Jauh lah ya Udah lah Jauh Turn 10 Ini tikungan yang Asik banget Lu ambil in Terus dia keluar Lu buka gasnya motornya A little bit slide Masuk lagi ke dalam Terus di sisi dalam Heartbreaking Banting ke kanan Double apex right hander Abis ini See Keep the bike lean Hit the apex Open the throttle Smooth as possible Dan sih Jaraknya yang lebar lagi Jadi 1 to 3 detik Karena itu adalah salah satu kuncian Salah satu kuncian Kalau lu mau bisa dapetin time yang kenceng di Qatar Itu disitu Di tikungan itu Kalau lu berani di 3 apa 3 tikungan ke kanan konstekutif itu Lu udah bisa kenceng banget di Qatar Oke This is the final turn Nah Nice Nice Final turn lagi Final turn lagi Maksud gue Oke Lihat di belakang Ada orang Gak ada Bodo amat Gita peringkat 1 Cake Mang oci Mang oci Mang oci Vestas lab juga lagi 151683 Can you believe that guys It's so fast 151 151 Luar biasa Tapi mudah-mudahan Gak cuma di game Karena Karena kita udah rindu banget sih Rosy untuk naik ke podium Geregetan juga Kapan dia dapet podium ke 200 Karena nyangkut di angka 199 Itu gak enak banget Gak enak banget Tapi bang What should I say about this mod? Wah ya Oke Jadi buat Kalau misalnya Lu pengen dapetin mod ini Lu buka link yang ada di deskripsi ya Karena link buat dapetin mod ini Ada di deskripsi Jadi tinggal lu download aja Nanti akan kita kasih linknya disitu So you don't have to worry about it Because We care for you guys Karena kita peduli Makanya kita share buat kalian Berbagi itu indah ya gak sih? Berbagi itu indah Dan ini modnya tuh yang kayak gini Yang tadi Ya linknya ada di deskripsi deh Dan hasilnya bakal kayak gini Bagus banget Smooth banget Dan Rosy-nya kenceng banget Gak masuk akal Sumpah Rosy-nya kenceng banget Aduh Aduh Rosy di peringkat 1 Ada John Mir Ada Jack Miller This should be a dreamer Kalau misalnya besok di Qatar kayak gini Jangan bilang Tuting Gaspel gak jago ngeramal Oke Oke deh That's it for today's video Thank you banget Buat kalian yang udah nonton Dan Link download-nya bisa kalian cek di deskripsi Jangan lupa di subscribe Di like Di comment Kalau ada yang ganjel Dan We'll see you in the next videos Bye-bye Bye-bye